Intro Yo, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini Dan buat kalian yang baru bergabung disini, gue ucapin selamat datang Dan jangan lupa di like jika kalian suka dengan video ini nantinya Dan kalau nggak ya juga nggak apa-apa Dan buat para penonton setia gue, juga gue ucapin selamat datang Karena kalian ini menurut gue para penonton yang cukup barbar Dan bahkan tetap setia nemenin gue di saat gue lagi begadang Ada aja yang sampai subuh nemenin gue di komentar Youtube ataupun di Instagram Oke, hari ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul The Monster Film ini aslinya berjudul They Are Monster Dan film ini adalah horror monster movie yang diproduksi di Amerika dan Kanada pada tahun 2016 Film ini sendiri mengisahkan seorang ibu dan putrinya yang masih remaja Yang terdampar di suatu tempat Dimana disitu mereka diintai dan diburu oleh suatu makhluk yang misterius Oke sebelum kita ngeri-ngerian bareng, kita joget dulu What's that? The mom tells me there's no such thing as monsters But she is wrong They're out there Waiting for you Watching Di suatu tempat terlihat seorang anak perempuan yang lagi termenung Anak ini bernama Lizzie Lizzie ini tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Katie Nah Katie ini adalah seorang ibu yang bisa dibilang kejam gitulah Dan dia juga seorang alkoholik Lizzie ini sebenarnya punya seorang ayah Tapi ayahnya udah lama bercerai dengan ibunya Karena itu pada hari ini Katie berencana mengantarkan putrinya Lizzie ke rumah ayahnya Karena hari ini adalah giliran ayahnya untuk mengasuh si Lizzie Karena mereka udah cerai jadi si Lizzie ini diasuh secara bergantian gitu cuy Dan sekarang adalah waktu dimana umur si Lizzie cukup untuk diasuh sama bapaknya Di perjalanan karena si Katie ini mulutnya asem Dia lalu memutuskan untuk ngerokok sebentar Katie pun terlihat sedih dimana dia harus kehilangan anaknya Sebenarnya Katie ini bukan seorang ibu yang kejamnya sadis-sadis gitu cuy Kayak macam menempelengin anaknya pake balok Bukan Tapi kata-katanya ini seringkali menyakiti perasaannya si Lizzie It's my play Yes, and you are going to be late Get in the goddamn car Get your ass in there right now I don't want you there This is a big night for you And I know that Strap me off Fuck you Don't talk to me like that I hate you Fuck you, fuck you I hate you Fuck you, fuck you Find your own goddamn ride Rasanya anjing banget Nah singkat cerita pada saat malam tiba Mobil yang dikendari Katie tiba-tiba mengalami pecah ban Karena itu mobil pun kehilangan kendali Dan secara gak sengaja menabrak seekor serigala Akibat dari kecelakaan itu Katie pun mendapatkan luka-luka yang lumayan parah Mereka pun memutuskan untuk menelpon 911 Setelah menelpon bantuan dan hujan pun mulai reda Mereka memutuskan untuk memeriksa kondisi ban mobil Dan juga serigala yang tadi mereka tabrak Scene pun kemudian berpindah di mana Katie Mengingat masa-masa di mana dia mencoba untuk berhenti dari kecanduannya terhadap alkohol Tapi tetap gak bisa cuy Sampai-sampai karena mabok si Katie secara gak sadar tertidur di dalam kamar mandi Dan hebatnya si Lizzie ini biarpun dia tahu kalau emaknya ini suka ngomong kasar Dan bisa dibilang ya gak pates lah Untuk jadi contoh seorang ibu Tapi tetap si Lizzie ini sayang banget sama ibunya Sampai-sampai dia nemenin ibunya ini tidur di kamar mandi juga Nah balik lagi ke Katie dan Lizzie Di mana mereka mengetahui kalau yang melukai serigala yang mereka tabrak tadi itu Bukan hanya mobil mereka Melainkan juga hewan atau sesuatu yang lain Karena dari dalam tenggorokan serigala itu Terdapat sebuah gigi taring yang ukurannya cukup besar Lo liat gak tuh giginya gede banget Hewan apa yang giginya gede gitu Dan kemudian sebuah mobil truk Derek pun sampai di tempat itu Tapi ketika truk itu sampai Lizzie melihat sesuatu yang aneh sedang terjadi Yaitu bangke serigala yang tadi mereka tabrak ternyata udah gak ada Supir truk itu pun keluar dan mencoba menanyakan keadaan Katie dan juga Lizzie Supir truk yang bernama Jesse ini pun mengamankan barang-barang mereka ke dalam truk miliknya Di situ si Jesse ini juga memberitahu mereka Kalau ambulansi yang akan membawa mereka sedang dalam perjalanan Sebelum menderek mobilnya si Katie Jesse terlebih dahulu memperbaiki mobil tersebut Karena salah satu bagian untuk menggerakkan mobil tersebut udah patah Katie yang mengetahui kalau handphonenya ada di dalam tas yang sebelumnya dibawa sama Jesse Kemudian meminta anaknya si Lizzie untuk mengambilnya Dengan berat hati dan juga takut Lizzie pun meminta handphone yang ada di dalam tas tersebut kepada Jesse Lalu Jesse mengatakan kalau Lizzie bisa mengambilnya di dalam truk miliknya Ketika Lizzie mencoba membuka pintu truk itu Dia penasaran dengan bangke serigala yang tadi cuy Dan dia pun kemudian menyusuri jejak darah serigala tersebut Dan disitu Lizzie pun melihat bangke serigala yang tadinya utuh Sekarang terlihat tercabik-cabik Dan tanpa disadari sesuatu muncul dan terdengar mengeram Tepat di belakang si Lizzie Lizzie pun kemudian langsung berlari ke dalam mobilnya Disusul si Jesse yang juga mendengar suara aneh tersebut Karena sudah terlalu lama menunggu dan juga ambulans gak dateng-dateng Akhirnya Kathy pun berteriak memanggil si Jesse Dengan maksud untuk segera pergi dari tempat itu Tapi ternyata si Jesse yang tadinya ada di bawah mobil Sekarang udah menghilang cuy Kemana nih orang Karena kesal Kathy pun bergegas keluar dari dalam mobil Untuk memeriksa keadaan si Jesse Dan si Jesse pun memang benar-benar menghilang Dan alangkah terkejutnya mereka ketika potongan tangan terlempar tepat di atas kap mobil mereka Dan itu adalah tangan dari si Jesse Karena ketakutan ibu dan anak ini pun langsung berpelukan di dalam mobil Dan tanpa diduga Seseorang muncul dari balik pepohonan Dan ternyata itu adalah si Jesse yang masih hidup Kathy dan Lizzie yang melihat hal itu menjadi ketakutan Dan tiba-tiba makhluk aneh pun muncul dari kejauhan Kathy dan Lizzie mencoba memberitahu Jesse dengan cara membunyikan klakson Tapi si Jesse pun akhirnya harus mati dengan cara diseret ke bawah truk biliknya Dimana makhluk itu memakannya hidup-hidup Saat Kathy dan Lizzie meringkuk di dalam mobil mereka Lizzie secara gak sengaja malah membunyikan boneka teddy bear miliknya Dan tiba-tiba makhluk tersebut muncul tempat di belakangnya Kathy Dan langsung menariknya keluar dari dalam mobil Sesaat sebelum makhluk itu terlihat akan membunuh Kathy Sebuah mobil ambulans datang ke tempat itu Yang menyebabkan makhluk tersebut pergi menjauh Mereka berdua pun segera diamankan oleh para petugas medis di dalam mobil ambulans Tapi ketika mereka bergegas untuk pergi Tiba-tiba makhluk itu muncul lagi Dan makhluk Jahanam ini membunuh kedua petugas medis itu Makhluk itu pun pergi dengan menyeret tubuh si petugas medis Akibat dari si Kathy yang secara gak sengaja Menyalakan lampu center tepat di muka makhluk itu By the way kalau dilihat-lihat makhluk ini mirip Venom Tapi ini versi haramnya mungkin ya Dengan cepat Kathy mencoba pergi dengan menggunakan ambulans Ketika Kathy dan Lizzie merasa kalau mereka udah selamat Tiba-tiba makhluk itu muncul lagi Dengan menabrakkan dirinya tepat di samping kedaraan Yang menyebabkan ambulans itu mengalami kecelakaan Ketika Kathy dan Lizzie tersadar monster itu muncul kembali di hadapan mereka Tapi Kathy dengan sigap langsung menyorotkan lampu center ke arah mata makhluk tersebut Dan kemudian makhluk itu segera pergi Ternyata makhluk aneh tadi takut sama cahaya Kathy kemudian mencoba menyusun sebuah rencana Yaitu dengan mencoba memancing makhluk tersebut dengan cara memancingnya ke dalam hutan Agar si makhluk haram itu mengejarnya Sementara si Lizzie harus pergi dan mencari bantuan Dan benar aja makhluk itu pun muncul dan langsung menyerang si Kathy dengan membabi buta Tapi Lizzie yang tadinya disuruh kabur malah datang dan membantu ibunya Dengan cara memukul-mukulkan center Center? Iya center Kayu aturan Sampai akhirnya makhluk itu pun pergi karena terganggu oleh cahaya center Karena terluka parah Kathy pun harus meregang nyawa Sekarang Lizzie pun bertekad untuk membalas kematian ibunya Yaitu dengan cara menggunakan boneka beruangnya Untuk memancing makhluk itu masuk ke dalam ambulans Dan makhluk itu pun tiba-tiba menjadi marah dan menyerang boneka beruang itu Sebelum akhirnya dia meronta-ronta di sekitar kendaraan untuk mencari si Lizzie Seketika itu juga Lizzie lalu muncul dari tempat persembunyiannya By the way sebelumnya si Lizzie ini udah mengambil kaleng semprotan dan juga sebuah korek api milik ibunya Saat makhluk itu mencoba menyerang Lizzie, Lizzie menyemprotkan ke arah korek api untuk membuat penyembur api yang membuat makhluk itu terbakar Setelah selesai dimana makhluk tersebut kesakitan dan juga pingsan Lizzie kemudian mendekatinya Tapi tiba-tiba makhluk itu mencoba menggigitnya Lizzie yang kesal kemudian mengambil sebuah dahan pohon dan langsung menghajar monster itu berulang kali Hingga akhirnya dia mati Di pagi harinya Lizzie terlihat berjalan menyusuri hutan sampai dia tiba di sebuah ladang yang kering Dan ceritanya pun tamat Well meskipun film ini mendapatkan rating yang buruk oleh sinias perfilman Tapi buat gue film ini lumayan mencekam Ide sang sutradara pun cukup brilian dengan menghadirkan suasana yang bisa dibilang dark Dan yang gue suka si monsternya ini cuma sesekali muncul Mengintai-ngintai dulu baru dia di ujungnya dia keluar Adegan film ini juga sebenarnya banyak menyuguhkan flashback Tentang hubungan keluarga mereka yang gak harmonis Tapi di alur cerita ini sengaja gak gue tampilin coy Dimana pada akhirnya hubungan antara ibu dan anak ini menjadi membaik Seiring dengan kejadian yang mereka lalui Ya meskipun terlambat karena si ibunya udah mati So yang terakhir kalau gue boleh kasih nilai Film ini gue kasih nilai 7 dari 10 So terima kasih udah menonton video ini sampai habis Semoga kalian terhibur ya Gue admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax